Pemirsa Tim Cagar Budaya yang dipimpin Kepala Dinas Kebudayaan Klungkung, Ide Bagus Jumpung Gede Oke Wedana mempercepat upaya usulan sejumlah objek agar segera menjadi cagar budaya. Beberapa objek ini telah lama diusulkan namun terkendala status aset, seperti objek Goa Jepang di Kecamatan Banjarangkan dan Medal Agung, serta Kertegose yang berada di pusat kota Semarapura, Klungkung. Cagar Budaya ini telah melakukan koordinasi dengan Bupati Klungkung Nyoman Suwirte dalam rangka percepatan penetapan sejumlah usulan objek menjadi cagar budaya. Kabit Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Klungkung Iwayan Sudarma mengatakan, terdapat ratusan objek diduga cagar budaya ODCB dan dalam proses input, sementara yang akan ditetapkan ada Goa Jepang, Kertegose dan Medal Agung. Ada juga Pura Bukit San Mongdawan dengan 29 benda ODCB, Pura Pusah Sari Swele Giri Sengkiding Desa An dengan 25 benda ODCB, serta sebuah Sarkopagus di Desa Adat Bajing Tegak Kecamatan Klungkung. Seluruh potensi ini sedang dilakukan finalisasi agar juga segera bisa diusulkan. Bupati Klungkung Nyoman Suwirte menegaskan bahwa seluruh objek ini memiliki potensi yang besar untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Jika sudah menjadi cagar budaya, maka pemeliharaan dan penataan bisa dilakukan dengan maksimal oleh pemda. Maka dia mendorong agar proses penetapan cagar budaya bisa dipercepat.